Dari mana kita mau memulai mempelajari kehidupan Rasulullah? Tentu dari cara Nabi, kapan Nabi bangun, kapan Nabi tidur. Ini penting. Kenapa? Karena urusan bangun, urusan tidur... Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulilahi wakafa wassalatu wassalamu ala man la Nabi Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wal wafa Asyadu an la ilaha illallah wa ahnawla syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la Nabi Allah Allahumma wassalli wassallim ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yawmiddin amma ba'ad saya hormati suhaibul bait Alhamdulillah dengan segala keadaannya kita semua bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam situasi yang hujan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari rahmat Allah yang diturunkan dan juga mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini berapa persen yang ada mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah diberi kesehatan dimudahkan segala urusannya saya pikir tadi Bang Toska lagi ngaut nyata udah nyampe Alhamdulillah saya pakai senanya tadi Alhamdulillah semua bisa adil dan di majlis yang mudah-mudahan Allah mencurah-curahkan rahmat berkah kepada kita semuanya Amin ya Rabbul Alam Salamat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang tetap istiqamah hingga yawm kiamah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah seperti yang sudah saya sampaikan di kesempatan lalu insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memperdimahi satu pembahasan yang bersifat kontinu ya berkelanjutan berkaitan tentang kitab yang ditulis oleh Dr. Abdul Wahab bin Nasir At-Tuwairi yang berjudul Al-Yawma'an Nabawi Al-Yawma'an Nabawi ini kitab himpunan kumpulan-kumpulan riwayat tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidurnya Rasulullah sampai tertidurnya kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dalam urutan-urutan riwayat yang luar biasa meskipun kitab ini tipis ya tapi ini menyimpan poin-poin penting bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berharap syafaat dari nabi karena tidak ada umur yang paling berkah diantara manusia di dunia ini kecuali umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya sama dengan kita nabi menyampaikan umur umat itu tidak lebih dari 60 atau 70 tahun dan sedikit sekali yang melampaui jadi nabi yang menyampaikan itu Nabi sendiri yang mengalaminya Nabi wafat usia 63 tahun jadi orang mulia ini wafat usia 63 begitu Rasulullah s.s.w. wafat dunia saat itu membutuhkan apapun Madinah punya jawabannya hasil perjuangan, pendidikan, membangun kualitas SDM, SDA-nya Rasulullah selama di kota Madinah walaupun hanya 10 tahun tapi karena ilmu yang disampaikannya adalah mengandung keberkahan maka Madinah tumbuh sebagai kota yang menjadi pusat peradaban Islam beratus-ratus tahun nama itu Madinah nanti dipindahkan ibu kotanya setelah zaman kekhalifahan Ali bin Abi Talib ke wilayah Uffah jadi ini Madinah dunia saat itu butuh apa? Madinah punya jawabannya dari mulai sahabat-sahabat Nabi yang ditinggalkan Nabi mereka orang-orang yang sangat kompeten mereka sangat layak untuk memimpin dunia saat itu sebut saja Abu Bakar As-Siddiq, ring satunya Nabi SAW Umar Ibn Khattab, Ali bin Abi Talib, Usman Ibn Affan ini orang-orang yang luar biasa karena nanti begitu wafat wilayah Romawi yang antara Romawi Persia yang tadinya saling bertempur dua imperium ya mirip-mirip dengan China sama Amerika lah kalau sekarang itu mereka saling bertempur beradu apa namanya kepentingan kepentingan-kepentingan politik dan tidak pernah ada satu pun diantara mereka yang bisa menang secara mutlak kadang-kadang Romawi menang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang Persia menang, kadang-kadang Persia kalah tapi begitu di tangan Abu Bakar As-Siddiq, di tangan Umar Ibn Khattab sekaligus di zaman Umar Ibn Khattab, dua peradaban ini digulung bersamaan waktunya itu kalau bukan orang dahsyat itu tidak mungkin dan itu semua adalah hasil pendidikan Rasulullah SAW yang kurang lebih hanya 10 tahun mungkin lamaan kita kali belajarnya dibandingkan sahabat Nabi ya belajar agama gitu jadi belajar agamanya mereka sebentar sekali tapi memang itulah konsep pendidikan Islam belajarnya tidak lama, hasilnya dahsyat kalau kita sekarang kelamaan belajar hasilnya bengkok gitu ya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menghasilkan generasi-generasi yang unggul sampai Quran menyebutnya kuntum khaira umat kamu itu sebaik-baik umat kalau sudah sebaik-baik umat berarti sampai hari kiamat tidak ada yang akan mampu menandingi kemuliaan mereka karena Quran yang menyebut langsung dan ayat itu spesifik bukan untuk siapa-siapa khusus untuk sahabat Nabi orang-orang terbaiknya Rasulullah SAW nah ini yang menarik itu apa yang membuat generasi itu menjadi sebegitu hebatnya dan jangan katakan dari soalan kita hari ini tentang Rasulullah itu adalah ketika disampaikan tentang sejarah Nabi disampaikan tentang kisah hidup Rasulullah disampaikan tentang cara hidupnya para sahabat Nabi orang-orang mulia, orang soleh selalu saja kita punya alasan oh itu kan Nabi itu kan sahabat kita ini siapa? nah ini problem kita itu yang membuat kita tidak punya peningkatan kualitas hidup secara signifikan kenapa? karena kita ini sudah banyak meninggalkan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang mulia itu jadi kita kalau mau berkah itu kan sederhana saja umur Nabi paling berkah manajemen hidupnya Nabi paling berkah ilmu yang disampaikan Nabi kepada para sahabat paling berkah simple, sederhana, kalau mau dapat keberkahan dan walaupun tentu tidak akan mungkin selevel keberkahannya dengan Nabi tapi setidaknya kita mendapatkan bagian dari percikan keberkahan itu kalau mau meniru apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat jadi masalahnya itu hambatan kita itu jangankan untuk niru nengok ke belakang saya tidak mau dan itu adalah misi penjajah itu dari dulu jadi dulu ketika kita dijajah oleh Belanda Belanda itu paling tidak suka kalau negara yang dijajah nengok ke belakang kenapa? begitu dia nengok ke belakang dia akan lihat bagaimana masa lalu pejuang-pejuang besarnya bisa bangkit sama orang Islam juga begitu kita hanya diperkenalkan dengan nama besar Nabi Muhammad setiap tahun mungkin dirayakan maulid Nabi tentu bagus untuk sekedar menguatkan, mengingat kita tetapi kalau berhenti sampai di situ tidak ada program-program nyata tidak ada program-program hidup yang jelas bagaimana mungkin kita bisa meniru Rasulullah SAW? maka kitab ini Al-Yawma'an Nabawi ini sudah saya kaji ulang berkali-kali ini adalah susunan kehidupan Rasulullah SAW yang dipotret sedemikian rupa oleh penulis dikumpulkan riwayat demi riwayat kapan Nabi tidur, kapan Nabi bangun, kapan Nabi makan bagaimana cara makannya Rasulullah, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana Nabi bermu'amalat dengan keluarganya, bagaimana Nabi bermu'amalat dengan sahabatnya, pembantunya, dan seterusnya aktivitas 24 jam sehingga kita tahu sehingga kita tahu orang mulia ini tidak mungkin umurnya sia-sia bagaimana bisa coba waktunya 10 tahun di Madinah tapi tugas PRnya sebumi tidak mungkin orang semacam begini bukan saya RT apalagi saya RW, bukan ya tidak mungkin orang semacam ini umurnya tidak produktif tidak mungkin maka bagi kita umat Rasulullah SAW yang menginginkan meniru Rasulullah yang sudah kita pernah baca lakotkan alaikum fi Rasulullah uswatun hasanah yang disebut dengan uswatun hasanah itu bentuknya seperti apa kan kita masih ngambang kalaupun pernah mendengar kisah-kisah Rasulullah biasanya sepotong-sepotong betul ya ibarat puzzle itu ada bagian kepalanya ada bagian kakinya kadang-kadang tangannya jadi tidak menyeluruh gitu sehingga beda orang yang tahu secara menyeluruh makanya karena problem inilah para ulama kemudian menyusun selain kitab ini ada kitab yang berjudul Ash-Shama'il Muhammadiyah judulnya itu ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi itu bentuk fisiknya Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dipotret sedemikian rupa agar seseorang itu bisa melihat gambaran bentuk fisiknya Nabi bentuk karakteristiknya Nabi bahkan sifat-sifatnya Nabi itu dilihat lebih sempurna lebih utuh maka dengan itu tumbuh mahabbah dengan seperti begitu tumbuh rasa cinta cinta yang mendalam cinta yang lahir bukan karena kebetulan tetapi memang didesain sedemikian rupa agar iman kita ini bersentuhan dengan dengan cinta kita kepada kepada Rasulullah s.a.w. nah kalau kitab ini berbeda kitab ini adalah rangkaian hidup bukan bentuk fisik rangkaian hidup kalau bahasa kita daily activity gitu ya aktivitas hariannya Rasulullah kita mau tahu ini Rasulullah ini orang sebenarnya kalau kita mau jalanin sholat sunnah kemudian mau jalanin puasa sunnah atau mau menjalankan membaca Quran alasan kita sibuk kita mau lihat adakah manusia yang paling sibuk sesibuk Rasulullah ayo ada ada manusia di dunia ini yang sibuknya seperti sibuknya Rasulullah bayangkan kepala negara suami dari sembilan orang istrinya di Madinah terus komandan jihad komandan militer yang pegang kunci baitul mal Rasulullah hakim kodi bagi penyelesaian masalah di masyarakat Peta Madinah coba itu kayak apa ngaturnya ngatur kehidupannya seperti apa sebegitunya saja Rasulullah pakinya masih menggak-enggak karena terlalu lama berdiri tahajud gitu itu orang paling sibuk Rasulullah tapi sebegitunya Rasulullah masih tidak pernah satu kalipun meninggalkan Qiyamul Lail karena bagi Rasulullah Qiyamul Lail itu wajib tapi tidak untuk umatnya begitu turun setelah turun ayat itu maka Nabi menganggap bahwa itu perintah wajib untuk Nabi tapi tidak untuk umatnya maka Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud maka dari sini kita perlu merekam secara lebih sempurna dan ini ternyata yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi dulu para tabi'in kalau sahabat dia lihat langsung para tabi'in yang dia tidak lihat langsung makanya sampai yang mengatakan Zainal Abidin Zainal Abidin ini cicitnya Ali bin Abi Talib kunan wa'alimul maghaziyah Rasulullah kami ini dulu belajar tentang peperangan-peperangan Rasulullah peperangan kan bagian dari aktivitas hidup Rasulullah peperangan-peperangan Rasulullah sebagaimana kami ini dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran jadi mereka belajar peperangan Rasulullah setara dengan belajar satu surat min suratil Quran satu surat di dalam Al-Quran jadi mereka menganggap bahwa belajar kisah hidup Rasulullah itu hukumnya sama dengan belajar baca Quran sama jadi ngajarin anak Alib Ba'ata juga sama mestinya kita ngajarin bagaimana kisah hidupnya Rasulullah kisah hidupnya sahabat Nabi kepada anak-anak kita sama wajibnya sebenarnya begitu dan itu adalah metode metodenya para tabi'in dulu setelah setelah itu kan belum jauh-jauh amat tabi'in itu kan masih jaraknya berapa amat gak terlalu jauh dari kehidupan Rasulullah kita ini udah jauh banget mentalnya udah sampai 15 abad kita ini gak jumpa dengan Rasulullah sementara tabi'in itu jaraknya gak terlalu jauh tapi mereka itu selalu mewarisi cara hidup Rasulullah itu seolah tradisi yang tidak boleh hilang satu di antara bagian pelajarannya ya seperti begini diajarkan bagaimana cara hidup Rasulullah itu bagaimana Nabi itu jadi suami bagaimana Nabi itu bangun di waktu malam bagaimana Nabi itu bangun di waktu pagi bagaimana Nabi tidur itu semua digambarkan secara rinci nah problem kita hari ini itu sebenarnya mengapa kita sering kehilangan waktu kadang-kadang kenapa sibuk kok susah ya biasalah lagi sibuk sebenarnya modal waktunya kan sama dari Allah 24 jam sama Allah kasih kepada Rasulullah kepada para sahabat termasuk kepada kita sama waktunya gak ada yang beda apa yang membedakan ternyata keberkahan berkahnya waktu ada orang yang merasa sangat sibuk sekali padahal sebenarnya bukan sibuk memang Allah yang menyibukkan dia karena tidak ada keberkahan dalam waktunya Allah sudah cabut itu nilai-nilai keberkahan berkah itu saya sudah pernah sampaikan asal kata daripada berk untuk definisinya seperti untuk yang berdiri kemudian duduk dia tetap al-luzum wa-subut tetap dan kekal jadi kalau orang dapat berkah itu biasanya dia susah hilang kalau dia orang yang diberkah waktunya diberi berkah ilmunya diberi berkah hartanya diberi berkah anaknya diberi berkah maka dia akan mendapatkan yang disebut dengan al-mutmainah ketenangan jadi walaupun mungkin rumahnya sempit walaupun keadaannya serba kurang tetapi kalau berkah itu dia tidak akan merasa merasa susah ada dua nikmat yang sering diabaikan kata nabi pertama apa nikmat sehat dua waktu luang mahalnya waktu luang itu juga bagian daripada keberkahan keberkahan hidup kalau digunakan untuk kebaikan ibadah banyak orang punya waktu luang nah itu waktu luang gitu kerjaannya main karambol sampai pagi ya gak apa-apa sih mancing itu juga waktu luang cuma dimanfaatkan bukan untuk untuk ibadah kalau mancing dapat hasil pancingannya buat sedekah sih ya ibadah juga sama itu tergantung jadi memang keberkahan hidup itu masyaallah kadang-kadang ada maka saya sering sampaikan kepada wanita-wanita yang belum menikah kalau cari suami cari yang bukan yang bukan yang banyak rezekinya bukan yang gajunya besar tapi yang berpotensi rezekinya besar karena banyak yang gajinya besar tapi tidak berpotensi rezekinya besar banyak gajinya gede tapi memang gajinya gak bisa dinikmati kadang orang di tangan tapi bukan kalau bukan punyanya ini nih ini kan walaupun di depan saya kan sebenarnya gampang saya ngambil tapi kalau saya ambil sekarang saya minum kopi gak jadi ngisi saya kan rezeki saya belum tentu satu piring ini pun juga rezeki padahal sudah deket ini sudah deket tapi kalau bukan jatah kita kalau Allah belum tentukan ini rizki kita mau sampai kapanpun juga gak akan jadi rizki kita walaupun sudah sedekat ini tapi yang jauh yang kadang-kadang ini kalau memang itu jatah saya Allah akan dekatkan nah ini yang yang kadang-kadang tidak dipahami nah Rasulullah itu kalau kita lihat kehidupannya Rasulullah maka kita akan mendapati kita akan dapati banyak sekali waktu yang kita miliki ini berasa sangat mubazir sekali jadi kita ini bukan kurang waktu sebenarnya waktu yang kita punya sering mubazir bukan cuma makanan yang tidak dihabiskan disebut mubazir waktu yang sering kita sia-siakan pun juga mubazir makanya kita kadang-kadang berguru dimana-mana ngaji dimana-mana bahkan bahkan kalau apa namanya pendidikannya sudah setinggi ini belajar sekolah ini bahkan di perguruan tinggi ini tapi kita kok gak kita ngerasa soleh enggak tambah bagus juga enggak kadang-kadang kualitas ibadah kita ya dari dulu segitu-gitu aja kualitas apa kemampuan kita mengeluarkan harta di jalan Allah nya ya segitu-gitu aja yang ngerasa jalan di tempat berarti memang banyak sekali di dalam diri kita yang mubazir yang baru datang kita ahlam assalam dibuka dengan baca taus dan basmala awam baik jadi al-imam ibn qayyim dalam kitab al-fawaitnya mengatakan idwa'atul wakti asyadu minal maut menyanyiakan waktu itu lebih parah dari kematian lebih ngeri daripada kematian mengapa di anna idwa'atul wakti takta'uka anillah baddari al-akhirah wal-maut karena menyanyiakan waktu itu memutuskan dari mengingat Allah dan negeri akhirat biasanya orang yang suka membuang-buang waktunya itu biasanya ya dia gak akan ingat Allah pokoknya kalau orang yang menyanyiakan waktu biasanya dia akan lupa mengingat Allah kenapa? dia disibukan dengan sesuatu itu sehingga dia lupa zikir kepada Allah percaya dia masa-masa seperti begini banyak fitnah dimana-mana ketebaran dimana-mana kadang-kadang kawan jadi lawan lawan jadi kawan banyak muncul para pengkhianat para pendusta bermacam-macam muncul maka satu di antara kekuatan yang perlu kita miliki adalah kekuatan zikrullah ini harus hidup nih hati kita ini banyak yang Allah kan sudah setting sebenarnya hati kita itu untuk untuk berzikir karena memang zikir itu adalah makanan makanan ruh ya ruh kita itu kan dia hinggap di satu tempat yang sangat tinggi di langit sana kalau dia bermainnya di area situ tapi kalau tidak diberikan makan ya sama saja dengan jasad dia akan berteriak-teriak meronta-ronta walaupun jasadnya terpenuhi walaupun jasadnya hidup mewah walaupun jasadnya serba tercukupi tapi ruhnya berteriak-teriak itu minta tolong itu kalau dihabiskan untuk begitu ya sedangkan kematian kata beliau wal maut yak tauka ani dunya wa ahliha sedangkan kematian hanya memutuskan dari dunia dan penghuninya saja tapi kalau orang menyanyiakan waktu orang bisa lupa terhadap akhirat kalau orang lupa terhadap akhirat tiba-tiba mati nah maka dia tidak punya masa depan akhirat tapi kalau orang yang mati dia hanya diputuskan dari kehidupan dunia makanya Imam Ibn Qayy mengatakan sesungguhnya orang yang menyanyiakan waktu itu sama dengan lebih parah dibandingkan orang yang orang yang mati itu sendiri ya karena itulah tidak ada umur yang paling berkah kecuali umurnya Rasulullah dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad itu itu syariat yang sebenarnya enak mudah ringan yang bikin susah itu karena kita tidak mau ngaji saja sebenarnya kalau kita pelajari kehidupan Rasulullah makin kita iseng coba saja jajar itu itu nikmat mudah ringan kuncinya itu saja nikmat mudah ringan cuman karena kita sering sudah terlalu tubuh kita ini terbiasa dengan sesuatu yang tidak bersandar pada wahyu tidak bersandar pada sunnah Nabi karena sudah terbiasa sudah terhabit sehingga ketika dikasih bagian dari kehidupan Rasulullah dianggap berat susah nyita waktu macam-macam alasannya ya paling ringan saya kasih contoh Quran surat ala'araf silahkan dibuka surat ala'araf yang bawa ayatnya ke-157 ala'araf 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 itu surat 7 ayatnya ke-157 ala'araf 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 serat 7 ayatnya 157 ala'araf 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi, ikuti Rasul, Nabi yang ummi, siapa maksud? Rasulullah, ya. Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat. Namanya Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu termaktub di dalam Taurat dan di dalam Injil yang ada di sisi mereka. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Mereka dari mengerjakan yang mungkar, mengharalkan bagi mereka segala yang baik. Nah ini yang di garis bawah. Mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan, satu, membuang dari mereka, siapa yang dimaksud mereka? Maksud ayat ini mereka, ajaran-ajaran Nabi Musa, ajaran-ajaran Nabi Isa, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Nah kita gak paham nih, apa yang disebut dengan beban-beban dan belenggu itu. Makanya ngaji gak cukup pakai terjemah. Kudu pakai tafsir. Makanya ada tajam tafsir disini ya. Alhamdulillah. Harus dipahami dengan baik apa yang disampaikan para ulama, para ulama, para mufassir, mengenai belenggu ini. Belenggu disini adalah beban-beban syariat, ajaran. Ajaran-ajaran Nabi Musa, ajaran Taurat, ajaran Injil. Itu sungguh begitu sampai kepada umat Muhammad yang mau mengikuti Rasulullah SAW, itu bagaikan belenggu. Berat sekali. Contoh, ya contoh. Saya kasih contoh satu saja, banyak ajarannya. Di zaman Nabi Musa itu, kalau ada orang melakukan perbuatan fahisyah wal munkarat, perbuatan keji dan munkar, itu mereka taubatnya bukan seperti kita. Taubatnya datang ke Nabi Musa dan Allah perintahkan untuk bunuh diri. Itu beratnya itu, Pak. Ya, Bang, ya. Zaman Nabi Musa begitu. Kalau dia melakukan sebuah kejahatan, maka dia harus bunuh diri. Membunuh dirinya. Entah itu lompat dari bunuh, atau dari jurang, begitu. Ya, pokoknya itu ajaran syariat yang pernah dulu diperintahkan oleh Nabi Musa. Dan kalau syariat itu dibawa kepada zaman Nabi Muhammad, maka tentu umat Muhammad nggak akan sanggup mengikuti ajaran-ajaran umat-umat terdahulu. Maka begitu Allah utus Rasulullah, maka disebutlah Nabi itu sebagai Jadi yang disebut dengan rahmatanil alamin itu bukan agama Islamnya. Tapi yang rahmatanil alaminnya itu arsal nakaknya Rasulullah. Rasulullah yang menjadi penyebab Allah turunkan rahmat kepada ajaran syariat itu. Jadi karena Nabi Muhammad, ajaran ini jadi nikmat. Karena Nabi Muhammad, ajaran ini jadi mudah. Karena Nabi Muhammad, ajaran ini menjadi sangat ringan sekali. Makanya umat Rasulullah itu umat yang paling beruntung sekali dibandingkan umat-umat sebelum kita. Ya nggak kebayangkan, ada orang habis zina datang ke saya. Bagaimana apa yang saya selakukan? Kita gantung diri aja dia. Yakin itu Pak, besok nggak bakal datang lagi ke pengajian, betulan? Niusan nggak waras, dia masalah suruh gantung diri. Tapi kenyatanya begitu dulu ajaran-ajaran umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu Allah utus Nabi Muhammad, maka bersebab Rasulullah lah seluruh ajaran Islam itu menjadi sangat ringan dan mudah diamalkan. Ya bayangin Pak, orang kalau syariat fikirnya nih, begitu kita dalam posisi nggak bisa buka sepatu, ya dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang sulit kita buka sepatu, sementara jadwal waktu sholat masuk. Maka syariatnya cukup dielus saja bagian khufnya. Bayangkan, betapa ringannya itu. Betapa mudahnya itu. Tapi kalau di logika kan nggak masuk akal. Kan namanya wudhu itu kan untuk mensucikan dari sesuatu yang kotor. Kenapa kok yang kotor itu harusnya bagian kaki bagian dalam, kenapa sepatu bagian luar itu kotor, kenapa yang dibersihkan hanya bagian atas. Kalau masuk logika, nggak masuk logika. Karena tidak semua ajaran agama ini bisa dipahami dengan logika. Walaupun logika itu tidak akan pernah benturan dengan agama ini. Tidak akan pernah benturan. Kalau ada orang yang suka bentur-benturin, itu hanya tafsir agama saja. Hanya tafsir agama saja. Kenapa bisa berbenturan? Hanya kurang kita memahami agama ini dengan baik. Sehingga menganggap bahwa logika itu sering berbenturan dengan agama ini. Jadi, dari sini kita bisa lengkap hikmahnya apa? Dengan belajar mempelajari kehidupan Rasulullah dari kitab ini, maka kita akan belajar tentang kemudahan agama ini. Gitu maksudnya. Jadi, kita umat Muhammad ini, jadi agama ini mudah, tapi yang nggak dimudah-mudahkan. Ringan, tapi nggak diringan-ringankan. Ketat, tapi juga jangan kemudian mengketat-ketatkan. Kadang ada satu bagian yang memang ajarnya sangat ketat, tapi jangan merasa bahwa itu merupakan sesuatu yang menyiksa kehidupan kita. Tidak. Tidak ada. Tapi bagi orang yang belum terbiasa, ya berat, betul nggak? Nggak usah jauh-jauh deh. Puasa, Pak. Puasa itu buat orang yang nggak biasa. Beneran, demi Allah, Pak. Orang mendingan mati, terus gue mendingan mati aja daripada puasa. Betul? Kan logikanya nggak ngewar. Rasa itu nahan dari jam subuh sampai maghrib itu. Ada orang yang menganggap, wah, ini ajaran apa begini? Ada orang mu'alaf, nih, Pak. Ketika mereka beli kesaksian, apa ritual ibadah yang menurut dia yang paling berat puasa, Pak. Wah, orang seumur umur dia tiap hari makan, tiba-tiba dihentikan, nggak boleh makan. Uh, itu, Pak, Masya Allah. Bagi dia itu siksaan luar biasa, Pak. Tapi pertama, tapi begitu dia terbiasa, kok jadi malah ketagihan? Nah, ini agama, itu begitu. Mungkin, ya, dulu kita waktu mondok, Pak, di mondok pesanten, pertama datang sampai di kamar, jam tiga, buk, siram. Bur, bur, bur. Wah, kan, kaget, ya. Pertama memang begitu. Tapi lambat laun itu yang belum, lantah kaki yang munyiram aja, kita udah denger, Pak. Nah, datang, nih, datang, nih. Eh, ke diri, udah, nggak disiram. Kalau udah bangun, nggak disiram. Sama, ajaran agama juga begitu. Kadang-kadang berat bagi orang yang nggak paham untuk mengamalkannya. Nah, makanya, Pak, ada, ada satu sunnah, orang yang baru hijrah itu perlu dikawal. Orang yang baru mu'allaf, itu perlu dibimbing, perlu dilembutkan hatinya. Kenapa? Mereka baru kenal agama. Jangan malah dimaki-maki. Makanya ada orang, dulu, saat saya mau masuk Islam, tapi saya belum bisa pakai jilbab. Nggak apa-apa, masuk aja. Saya bilang, masuk Islam aja. Masuk Islam. Nggak pakai jilbab. Nggak apa-apa. Mending nggak masuk Islam. Karena Pak, pakai jilbab itu, itu lahir dari keyakinan. Kalau kamu belum kebentuk keyakinannya, buat apa kamu pakai jilbab? Lahir dari keyakinan. Wajib? Wajib. Hukumnya? Wajib. Tapi, wajib itu kan juga ada tingkatannya. Cara mengamalkan yang wajib saja, nggak sembarangan orang. Bisa orang, oh nggak bisa. Kamu harus pakai jilbab dulu. Jangan datang ke tempat saya, sebelum kamu pakai jilbab. Yakin besok akan mundur dari agamanya. Makanya, masuk aja di sini. Kita nggak tahu, Pak. Hatinya dibuka sampai sejauh. Ternyata lambat laun, satu tahun, dua tahun, ternyata, bini saya aja kalah, Pak jilbab. Gede pakai jilbab. Bener. Begitu ketemu lagi, wah jilbabnya udah mantep. Bener gitu kan. Tadinya nggak apa-apa. Karena dia kerja di bank, yang mengharuskan pakai, pakaian-pakaian yang tidak boleh menggunakan hijab. Kan begitu. Eh begitu, berapa tahun kemudian, ketemu lagi, uh jilbabnya kalah, bini saya aja kalah, gede jilbabnya. Bisa jadi gitu. Ya pokoknya jilbab lah gitu. Oke. Dari mana kita mau memulai, mempelajari kehidupan Rasulullah, tentu dari cara Nabi, kapan Nabi bangun, kapan Nabi tidur. Ini penting. Kenapa? Karena urusan bangun, urusan tidur, itu tidak sepele, di dalam agama ini. Betul? Karena di Quran dijelaskan. Ya. Sekarang saya tanya, Nabi bangunnya jam berapa? Bangun tidur itu jam berapa? Jam berapa Nabi bangun? Sepertiga malam. Sudah saya jelaskan? Sepertiga malam. Ya ayuhal muzzammilkum layla illa qalil. Sepertiga malam. Itu Rasulullah bangun. Res? mulai tidur lagi, dari malam itu bangun, Nabi mengerjakan tahajud sepanjang malam. Ya, Nabi kan bangun itu sampai menjelang subuh. Disitulah awal Nabi tidur lagi. Jam berapa? Jam berapa? Oh, yang masih jawab jam ya salah semua. Karena Rasulullah malam ada jam dulu ya. Karena, kata para ulama, Nabi tidur yang kedua kalinya itu di azan subuh pertama. Nabi punya dua muazzin. Dua muazzin. Muazzin pertama itu Abdullah bin Umi Maktub. Ya, yang kedua adalah Bilal yukabbah. Azan subuh pertama itulah awal Nabi tidur. Eh, tidur yang kedua kalinya. Jam berapa tuh azan subuh pertama? Tiga. Salah lagi, karena kan belum malah jam masalahnya. Kalau di kampung begitu, sudah. Mertama itu. Mertama itu tiga. Nah, sekarang kita mau patokannya kampung yang tadi dimaksud atau patokannya di Madinah? Karena kan Rasul di Madinah. Kalau di kampung ya, emang. Saya waktu ke Maluku, itu karena nggak tahu kebiasaan di sana, begitu azan, paget bangun saya. Aduh, kesiangan saya. Subuh, kan? Subuh bangun, langsung berapa berubuk, main rapi-rapi, langsung ke masjid. Tapi masjid, langat, seringgung. Ini gimana? Nggak ada yang sholat, subuh di sini. Begitu saya cek jam, wah, jam tiga baru. Tadi azan subuh pertama. Oh, jam tiga. Jawabannya, tentu tidak tepat. Karena, kata para ulama, jarak antara azan subuh pertama dengan azan subuh kedua, itu 50 ayat dibaca. Dulu belum ada jam, patokannya 50 ayat dibaca. 50 ayat dibaca itu berapa menit? Ya, tergantung yang baca. Tergantung yang baca. Kalau bacanya melewat-melewat, ya bisa sejam urusannya. Tapi kalau yang bacanya cepat, ya bisa 15-20 menit. Tiga, bisa ya 15-20 menit. Kata para ulama, ayat yang pendek-pendek. Bukan ayat yang panjang. 50 ayat yang pendek-pendek. Mungkin kalau di nama surat kan, mungkin surat al-Rahman kali ya. Bacalah surat al-Rahman, itu jaraknya. Dari azan subuh pertama sampai azan subuh kedua. Itu. Itu Nabi tidur. Sekarang pertanyaannya, apa fungsi azan subuh pertama? Nah, ini. Nabi kan, marah sudah saya jelaskan, tahajud tuh. Tahajud sepanjang malam tuh. Karena lelah, Nabi tidur. Nanti bangun lagi, subuh, azan subuh yang kedua. Sekarang saya tanya, apa fungsi azan subuh pertama? Fungsinya apa? Ada benarnya juga. Ada dua, kata Nabi. Ngingetin yang masih pada bangun, yang masih pada melek. Yang mungkin tahajudnya dari jam 1. Ada juga yang tahajud dari jam 12. Ngingetin mereka, eh bentar lagi subuh. Badan istirahatin. Gitu. Liar jiqa imakum, kata Nabi. Buat ngingetin yang masih pada berdiri, masih pada bangun, masih pada kiamulail. Liar jiqa imakum. Yang kedua adalah, ngebangunin orang yang masih tidur. Nah, itu fungsi azan subuh pertama. Kalau dulu ada azan subuh dua kali, kalau di daerah Jakarta, ini udah agak susah ya. Nyeri azan subuh dua kali, hampir gak ada malah. Dan, ini dasar sekali. Ternyata, fungsi azan subuh pertama itu adalah membangun, mengingatkan orang yang masih pada tahajud, supaya istirahat. Gak mesti tidur sih. Karena Rasulullah tidak selalu tidur. Kadang-kadang cuma tidur-tidurkan saja. Mengistirahatkan tubuh intinya. Yang kedua, dan membangunkan dan membangunkan orang yang masih tidur. Jadi, kalau ditanya, orang beriman tuh, paling terlambat bangun subuh itu jam berapa? Jawabannya itu, tadi. Paling terlambat itu adalah azan subuh pertama. Itu paling telat. Berapa menit itu? kan 15-20 menit itu dari azan subuh kedua. Jadi, paling terlambatnya orang beriman itu, yang kalau, yang kalau selawat gede banget, selawat gede banget tuh, oh, masulia, oh, gede kan? Subuhnya, dijamah sama selawat duha. Bagaimana bisa? Orang beriman itu, dia selawat boleh gede-gede, gak apa-apa. Cuman, yang diikuti, bukan cuman Rasulullah selawatnya saja. Cara hidupnya Nabi tuh, cara ibadahnya Nabi, begitu tuh tadi. Ikutin itu tuh. Itu kan bisa ditiru yang kayak begitu. Ringan kok. Itu yang paling ringan. Kalau mau niru yang paling perfectnya Rasulullah, ya bangun dari malam. Itu perfect tuh baru. Kalau yang paling sederhananya, bangun ketika, 15 menit atau 20 menit sebelum, subuh. Kan dia bisa melakukan banyak hal itu. 20 menit itu betul? Mungkin dia bisa etikap di masjid, dalam waktu 20 menit itu. Mungkin bisa baca Quran, mungkin dia bisa zikir, mungkin dia bisa doa, dia bisa mandi wajib. Mandi wajib main lagi. Terus, bisa apalagi ya? Pokoknya, pokoknya waktu itu bisa dimanfaatkan. Itu. Tapi memang kadang-kadang Nabi mandi. Mandi wajib, betul. Benar, Nabi mandi wajib. Makanya kadang-kadang Nabi mandi, kadang-kadang Nabi tidak mandi. Gitu ya. Tergantung. Maka, maka dari itulah, setelah Nabi itu bangun, tidur, maka fungsinya adalah mengingatkan. Orang-orang yang sudah, yang masih terlap tidur, diazankan. Gitu. Makanya, Abdullah bin Umi Maktum itu, sahabat Nabi yang walaupun matanya buta, tapi telinganya sangat, sangat sensitif sekali dengan waktu azan. Betul. Makanya dia diangkat sebagai muadzin itu, walaupun matanya buta, tapi telinganya sangat sensitif, begitu merasakan. Bahkan badannya, kalau sudah masuk azan, ya dulu kan tidak ada alat. Tidiknya nggak ada dulu kan ya. Dulu, dia bisa merasakan. Orang buta ini bisa merasakan betul kapan jadwal. Begitu, Pak. Tubuh ini kalau dibiasakan, disetting dengan agama, dengan syariat itu, mudah dan ringan untuk menjalankannya. Konek. Makanya, begitu bangun, penting lah. Terus Nabi tidur tuh, apa yang Nabi lakukan ketika 20 menit itu? Macam-macam. Termasuk adalah membangunkan istrinya. Begitu. Bangunkan istrinya. Kalau istrinya, masih terlap tidur. Tapi kalau kebalikannya, lain urusan. Banyak kan kebalikannya. Bapaknya yang masih mola. Dia udah bangun, dari jam 3 udah bangun. Bapak, insya Allah. Begitu dibilang, begitu kesiangan, marah-marah dia. Pak! Bapak, sumi! Nggak dibangun, Bapak, nggak dibangun. Bapak, Bapak, kalau nggak dilempakan, lemari, bangun. Bapak, ya Allah ya Rabbi. Susah. Bapak, ya Allah ya Rabbi. Ya gimana? Kita kadang-kadang mau bangun seperti Nabi, tapi tidur nggak seperti Nabi. Susah juga ya. Tidur jam 12 malam, dipaksa bangun subuh, remak juga badan. Betul nggak? Nggak cocok gitu. Ya kalau ngaji itu kan nggak tiap malam. Ngaji makan seminggu sekali, seminggu dua kali gitu ya. Kalau alasannya, menyokong ngaji, enggak sebenarnya. Ngaji cuma seminggu paling dua kali, paling banyak, atau seminggu tiga kali dah. Itu pun juga tergantung kita yang nyeting. Ngaji mah paling kayak gini kan, sejam. Ngobrolnya, ngopinya, pinjam dua. Nah kan gitu. Ngaji mah sejam. Jangan bawa-bawa ngaji dah. Maka, ternyata, hikmahnya adalah, cara seseorang itu ngebuka hari itu, itu sangat berpengaruh. Kalau cara bukanya kayak tadi itu, Rasulullah kan ngebuka hari. Karena lagi mau ngebuka hari. Masuk waktu fajr kan saat, terbitnya matahari. Itu cara ngebuka harinya Nabi. Apalagi, ketika dibukanya itu dengan sesuatu yang membawa dampak pada kebaikan hidupnya. Misalnya, di dalam hadis Nabi ini, ketika masuk waktu subuh, subuh ini kan dahsyat, ya. Nanti kita jelaskan lah bagaimana subuhnya Nabi. Subuh ini dahsyat. Maka, Quran sampai menyebut, Quran al-fajr. Quran di waktu fajr. Quran di waktu subuh. Jadi, disebutin itu semua nama-nama sholat itu. Dalam satu ayat itu. Sholat yang terbit matahari. So, disebutkan. Cuman, begitu masuk sholat subuh, Quran al-fajr. Quran nyebutnya Quran fajr, bukan sholat al-fajr. Harusnya kan sholat al-fajr. Kenapa Quran al-fajr? Ini, punya dampak khusus. Sholat subuh itu, tidak sama dengan sholat-sholat yang lain. Kenapa disebut Quran al-fajr? Selain punya nilai ruh, tapi juga punya contoh teladan dari Rasulullah bagaimana Nabi mempraktikkan subuh. Nanti, kalau mau nikmat-nikmat subuhnya Nabi, ya tiru Nabi. Tapi kalau, kalau mau kita ngerasain subuhnya standar-standar aja, nggak usah ditiru lah. Itu ya, biasa ikut standar aja. Tapi kalau mau rasa nikmatnya seperti, nikmatnya subuhnya Nabi, ya tiru Nabi. Dan bisa, jangan bilang nggak bisa. 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 Cuma butuh, butuh waktu yang agak sedikit lebih aja gitu. Kenapa? Karena disebut Quran al-fajr itu, majtama'al malaikatun lail wa malaikatun nahar fi salat al-fajr. Dua malaikat malam dan malaikat siang itu kumpul jadi satu. Mereka kumpulnya di waktu subuh. Jadi malaikat malam yang tugas malam itu, sip-sipan malam itu, itu nggak pulang dulu. Nggak pulang, nggak langsung pulang, nggak langsung bikin laporan ke Allah. Dia datang dulu di situ. Mastiin. gitu. Mungkin malamnya ada kelalaian, mungkin malamnya ada dosa, mungkin malamnya ada perbuatan, ya. Itu kan mau dibawa dosanya ke Allah nih, sama malaikat nih. Tapi nggak langsung dibawa. Malaikat tuh mampir dulu. Di waktu subuh, malaikat malam nih, ketemu sama malaikat siang. Majtama'al malaikatun lail wa malaikatun nahar. Malaikat malam dan malaikat siang datang berbarengan melihat hamba-hamba Allah yang salat di masjid itu. Ternyata yang semalam berbuat dosa ini, dia datang nih. Maka malaikat memohonkan ampun kepada Allah atas dosa yang pernah dilakukan di malam hari itu. Minta diampun. Kalau malaikat yang doa, Allah pasti ijabah itu. Apalagi di waktu istijabahnya ada waktu subuh. Yang kedua, Allah dimintakan rahmat oleh Allah, oleh malaikat kepada hamba-hambanya yang datang di waktu subuh. Begitu. Ya, baru kemudian, tidak heran, karena ini tempat berkumpulnya malaikat, disebutlah Quran Al-Fajr. Tempat di mana Quran itu di waktu subuh terasa lebih berkesan dibandingkan selain waktu subuh. Betul, enggak? Jajah saja kalau enggak berkumpulnya. Baca Quran panjang-panjang lebih subuh itu lebih terasa di dalam hati kita dibandingkan baca Quran Nabi Sisa. Iya, Pak. Iya. Pertama memang karena Mbak Daisa sisa waktu, badan enggak capek. Kayak gini kan, udah pada kolab semua ini kan. Udah lemes, udah sisa waktu, maklum namun kita bekerja gitu ya. Nah, makanya kalau subuh kan kondisi badan sedang fresh, sedang bagus-bagusnya. Maka disebut Quran Al-Fajr itu artinya bacaan sholat subuhnya Nabi dan para sahabat tidaklah sama dengan bacaan sholat subuhnya Rasul dan para sahabat di luar waktu subuh. Tidak sama. Maka berapa lama sholat subuh? Hmm? Nabi itu biasanya berapa lama kalau sholat subuh? Berapa lama sholat subuh? Ini dijelaskan oleh para sahabat Nabi. Kami itu kalau datang ke Masjid Nabawi melaksanakan sholat subuh kami ini gak saling kenal kanan-kiri. Kenapa? Gelap. Gelap. Makanya sholat yang paling gak disukai orang munafik yang paling tidak dihadiri orang-orang munafik itu ya sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Dulu saya gak ngerti itu. Kenapa orang munafik paling berat ngejalanin sholat subuh dan sholat isya? Kan sama aja sebenarnya ya. hanya perbedaan waktu saja. Ternyata orang munafik itu kalau pun mereka ibadah mereka ibadahnya itu karena ingin dilihat ibadah oleh orang lain itu orang munafik. sementara waktu itu ketika sholat subuh dan sholat isya orang gak kelihatan mukanya gak kenal gelap sekarang ada lampu dulu gak kenal gak kelihatan pantas orang munafik itu begitu gak kelihatan gak mau dia sholat males kan dia mah sholatnya maunya dilihat orang orang munafik itu ria 40 hari tanpa jeda tanpa putus insya Allah jadi wali bener siapapun siapapun mau laki mau perempuan gak maksudnya sholat sholat bukan tanpa putus itu maksudnya setiap hari setiap hari setiap hari selama 40 hari selama 40 hari ya mungkin kalau yang kalau yang perempuan ya tentu waktunya suka diputus dengan masa-masa menstruasinya tapi yang jelas bahwa setiap orang yang punya niat untuk mendapat makom yang baik di hadapan Allah Allah kasih jalan baik jalannya yang agak sukar maupun yang ringan ini ringan soal subuh 40 hari tanpa putus insya Allah bersih nanti itu hatinya selama perjamaah di masjid tanpa putus 40 hari full nanti rasakan ya hatinya tapi tanpa ada maksud apapun ya pokoknya saya menginginkan mengharapkan Allah cinta Allah riba dengan amal ibadah saya cuma itu tujuannya jangan yang lain udah kalau tujuannya cuma karena mau dilihat tujuannya cuma mau dihitung mau dianggung nanti begitu selesai 40 hari Alhamdulillah gue jadi wali udah nih datang ke majlis nah alhamdulillah ini kemarin gue jadi wali udah nih wali bukan begitu udah jadi wali udah tiga gak bisa gak bisa orang gak boleh putus di masjid itu ya gak bisa harus mulang lagi mulang lagi ya 40 hari ya 40 hari rasakan nanti ya mungkin kalau baru 20 hari itu belum terlalu terasa nanti lewat dari 20 hari itu akan ada rasa yang sangat berbeda di hati kita wallahi akan ada rasa yang sangat berbeda ya ini ini baru saat subuh maka begitu masuk waktu subuh dua malaikat ini doa ya apa doanya Allahumma a'ti munfiqan khalafan ya Allah berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah ini malaikat yang pertama nih dua Allah yang kedua Allahumma a'ti munfiqan khalafan ya Allah ya Allah berikan kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya di jalan Allah ini dua malaikat ini saya gak melihat soal konteks infaknya konteks sodakohnya udah tapi yang kita lihat bahwa ini pentingnya memulai hari dengan ibadah itu aja jadi kalau kita buka hari kita dengan ibadah maka sepanjang hari itu itu akan berdampak luar biasa ya itu akan berdampak luar biasa maka siapa orang yang membuka dengan kebaikan maka sepanjang hari dia akan mendapatkan kebaikan siapa yang membuka hari itu dengan keburukan maka sepanjang hari dia akan merasakan keburukan begitu emang hadisnya ya maka jangan anggap remeh cara membuka hari Pak betul kalau yang ibu-ibu mungkin sudah terbiasa dengan rutinitas kalau pagi itu apa misalnya Bu kalau pagi itu rutinitasnya dapur nyapin sarapan ya apalagi masak nyusuin nyusuin sih salahin urusan apa rutinitasnya maka ganti sedikit tambahkan sedikit dengan zikir zikir itu gak perlu banyak-banyak bahkan ada yang ekspres ada yang sederhana simple cepat juga ada yang sederhana mungkin baca zikirnya istri nabi yang bernama Juwairyah binti al-haris yang Juwairyah habis subuh nabi berangkat ke masjid begitu nanti menjelang menjelang matahari naik menjelang bukan menjelang matahari naik menjelang siang itu jam 10 ke atas lah mungkin ya sekitar jam 10 lebih kurang nabi pulang ternyata Juwairyah masih zikir nabi kaget nabi tanya ke Juwairyah wahai Juryah apa engkau tidak berubah posisimu dari zikir ini saat tadi aku berangkat bukan subuh tadi begitu nabi pulang masih begitu posisinya tidak berubah kata Juwairyah ya Rasulullah makanya Juwairyah itu terkenal istri nabi yang paling ahli ibadah istri nabi itu apa sih ya kemampuannya itu berbeda-beda ada yang kecerdasan ilmu seperti Aisyah radiyallahu anha ada yang apa namanya meriwayatkan banyak hadis seperti Aisyah tapi memang banyak berhimpun kemuliaan-kemuliaan itu pada ibunda Aisyah karena memang Aisyah itu gudangnya ilmu dari semua istri-istri nabi tapi yang paling unik ini adalah Juwairyah dia ahli ibadah rajin ibadah tapi Rasulullah melihat kamu tidak berubah posisinya berarti zikir dari tadi oh iya berarti berapa jam itu bu dari subuh sampai menjelang jam 10 lama itu tidak bisa buat ibu-ibu yang punya anak banyak menyiapkan sarapan tidak bisa begitu Juwairyah memang tidak punya anak tapi tidak bisa gak bakal bisa zikir selama itu susah walaupun bisa maka kata Rasulullah wahai Juwairyah maukah kamu aku ajarkan zikir yang setara dengan selama engkau berzikir tapi hanya dengan 3 ucapan dengan 3 kali kau ucapan tentu ya Rasulullah aku sangat menginginkannya jadi maka kemudian diajarkan oleh Nabi maka Nabi mengajarkan zikir yang cukup mahsyur subhanallah bihamdihi adada khalkihi waridba nasihi wazinati arshihi wamidada kalimatihi baca 3 kali setara dengan zikir berjam-jam dasyatnya itu ya kan zikir subhanallah alhamdulillah sampai seribu kali seribu kali itu itu aja belum kelar ibu ibu baca salawat seribu kali paling berapa menit ya paling berapa menit istighfar seribu kali salawat seribu kali apa lagi gak bakal selama juairiyah itu berarti juairiyah itu lebih lama wiridnya zikirnya lama banget zikirnya tapi itu diganti hanya dengan ucapan subhanallah wabihamdihi adada khalkihi waridba nasihi wazinati arshihi baca 3 kali ini khususnya buat ibu-ibu buat bapak-bapak juga sama itu zikirnya sama buat bapak-bapak tapi kontek hadis itu turun itu kepada ibu-ibu pada juairiyah kan gitu ini penting nih subhanallah wabihamdihi adada khalkihi waridba nasihi wazinati arshihi gitu ya nanti saya kirimin doanya berzikirnya itu ya simple nah itu baca 3 kali pagi ya mau nambahin dengan istighfar 100 kali boleh mau nambahin dengan itu nambahin dengan subhanallah wabihamdihi 100 kali juga boleh habis itu langsung menyiap-niapin sarapan kan itu paling berapa menit itu gak nyampe 15 menit 20 menit 20 menit juga kayaknya enggak istighfar 100 kali itu paling berapa menit 3 menit 100 kali apalagi tadi subhanallah wabihamdihi 100 kali itu paling berapa menit 10 kali paling berapa menit gak lama tapi kalau itu didawamkan makanya saya katakan dengan datangnya rasulullah itu memangkas sesuatu yang berat itu jadi mudah jadi ringan tadi contohnya zikir yang segitu panjang aja ternyata dipangkas oleh nabi ya setelah subuh setelah subuh pagi pagi atau pagi dan sore asar zikir pagi petang zikir pagi petang itu sebenarnya ada di urutan ada buku zikir judulnya zikir pagi petang itu ada disisipkan disitu al maksorat itu ada zikirnya kalau kalian punya al maksorat itu disitu jadi nanti kalau gak punya di download juga ada di playstore juga ada al maksorat itu ada salah satu zikirnya zikir yang diajarkan nabi kepada juwayriyah maka zikir itu memperkuat jiwa seseorang maka kalau ini mau ditiru ini dahsyat dampak rasulullah bukan cuma zikir bahkan sholatnya nabi panjangnya dahsyat ini gelap sholat subuh kan gelap isya gelap gak keliatan sampai sahabat gak saling kenal anas bin malik menceritakan begitu kami datang salat subuh kami gak saling kenal gak ngenalin maksudnya begitu nabi salam salat subuh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi berarti sudah selesai selesai salat subuh bahkan kami bisa tahu tombak ini dilemparkan jatuhnya kemana berarti jam berapa kira-kira udah kelihatan maksudnya tadi kan gelap pekat tombak dilemparkan jatuhnya kemana berarti kan udah kelihatan berarti udah terang itu salat subuhnya nabi kalau mau tau apa yang dibaca nabi dari dari ajan subuh taruh lah sekarang subuh jam berapa jam 4 kelihatan terang-terang itu jam berapa kira-kira nah itu itu subuhnya nabi kalau mau tau makanya jangan heran kalau disebut Quran al-fajr Quran di waktu subuh karena bacaan Qurannya nabi selain berkesan panjang bukan cuma berkesan kalau kita sih berkesannya paling alih keras al-falak itu itu ya memang itu posat yang saya paling berkesan padahal emang apalnya itu doang jadi itu ya subuhnya nabi terkait dengan tata cara dan praktek pelaksananya nanti kita kupas lebih jauh terkait dengan kitab ini rincian-rinciannya seperti apa tapi yang perlu saya garis bawahi kitab ini bukan kitab fikir jangan sampai nanti mempertanyakan persoalan fikirnya terlalu tajam dan runcing tidak ini bukan kitab fikir ini kitab tarikh kitab sejarah karena ini sejarah hidup nabi Muhammad ya hidup nabi kan tidak lepas dari fikir kalau buat nabi bukan fikir buat kita fikir buat nabi bukan fikir nabi itu gudang pemahaman bagaimana disebut fikir enggak ada nabi itu enggak pakai fikir istilah fikir itu muncul setelah empat imam madhab lahir baru muncul lah istilah fikir fikir itu kan pemahaman begitu kita lihat cara sholatnya nabi oh begini saya fahamnya begini jadi fikir itu namanya kata imam syafi'i sholatnya nabi begini fikirnya imam syafi'i kata imam ahmad sholat subuhnya nabi begini itu fikirnya imam ahmad makanya kitab ini walaupun kitab tarikh juga kadang-kadang lewat bagian-bagian fikir tata cara ibadahnya kadang-kadang diperlihatkan dalam riwayat bagaimana bentuk ibadahnya nabi maka tergantung tergantung jamaah sekalian nanti mau pakai atau tidak terserah oh saya mau udah berguru sama guru udah maunya jalannya begini ya udah gak apa-apa gak ada masalah karena ini kitab tarikh bukan untuk memperdebatkan persoalan fikir ini hanya menjelaskan satu riwayat memang nabi sholatnya begini nabi wuduknya begini nabi zikirnya kadang-kadang nabi baca begini kadang-kadang nabi baca yang ini nabi gerakan sholatnya kadang-kadang begini kadang-kadang begini ya itu cuman lintasan saja dalam riwayat kehidupan nabi tapi yang mau direkam dalam kitab ini bukan tata cara fikirnya tapi yang mau direkam adalah kehidupan rasulullah dari bangun tidurnya nabi seperti apa sampai tidurnya nabi nanti seperti apa kita ingin memotret sepenggal demi sepenggal mudah-mudahan setidaknya bisa sempurna kita bisa melihat kehidupan rasulullah dan kita berupaya untuk meniru jujur saja pak saya ngisi kajian ini dimana-mana dan para jamaah itu sebagian mereka sudah mencoba untuk mempraktikkan 24 jam persis tidak kurang tidak lebih seperti apa yang dipraktikkan nabi sasalam dan hasilnya dahsyat bahkan ada yang datang ke saya apa strok sebagian tangan ini mohon maaf ya datang begitu selesai kajian dia bilang Ustaz tahu kenapa tangan saya kenapa pak gak tahu saya ini karena ngelanggar kajian yang Ustaz sampaikan maksudnya tadi karena nabi tidak pernah ngajarin begadang saya begadang terus saya begadang jadi hasilnya begini jadi ternyata sampai dampaknya ke fisik pak gara-gara kita gak niru kehidupan Rasulullah nanti dampaknya ke kesehatan ke fisik ke akal ke hati jadi kenapa ini dikaji kenapa ini perlu dibongkar supaya hidup kita ini waras supaya kita ini berada pada circle yang benar kehidupan yang benar mata waktu yang benar jangan sampai kita ini kebolak-balik kehidupan kita ini siang jadi malam malam jadi siang nabi ke timur kita ke barat nabi ke utara kita ke selatan nabi tidur kita bangun nabi bangun kita tidur jadi gak pernah ketemu buru-buru berkah jadi kalau gak pernah ketemu dengan dengan ujung-ujung kehidupannya Rasulullah maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah mampukan kita Allah beri kekuatan kita untuk bisa mendalami mengkaji kitab ini ini hanya mengkodimai saja mudah-mudahan memotivasi kita untuk mendalami kehidupan Rasulullah dalam kehidupannya dan kita bisa meneladani dan kita bisa mewariskan kekeladanan ini bahkan kepada anak-anak dan cucu kita Allah Alhamdulillah demikian kajian kita pada kesempatan kali ini lebih kurang menaaf bila hidat taufiq wa'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menaaf terima kasih telah menaaf